Intro Intro Hai ketemu lagi di Disorder Yeayy Ya ampun oh my god ini enak banget yuk barinya Yuk bisa yuk Dan setiap kita promoin produk-produk disini itu semua itu pada ngetakin pada beli Ini bagus banget kalo kita dikhususin emang disini Jadi gini Sean, kita tuh ngundang lagi disini Karena Sean udah pernah ada juga nih di Disorder Kita tuh emang pengen negosiasi agar kita jadi brand ambasador Dan honor kita di Disorder naikin Itu sebenernya itu si poinnya kita ada Tapi aku masih gak ngerti sih kenapa dikui Adanya cuma Disorder atau Potskuing sama lu? Iya KFC ya? Enggak maksudnya gua nya sendiri Lu tinggal, gua mau disini Tapi kayak gua gak pernah diundang sama disemprot Gak mungkin Bos Fia gak pernah mau ngundang gua disemprot Tuh kan gua sampe nanya semprot Kenapa sih, iya tapi kamu gak pernah ada disemprot sih Ini pernah nanya? Iya aku juga gak tau Semprot, kan ada program ada semprot, ada powerpost Powerpost masih ada? Masih aja masih Ada gak sih Vi? Enggak, tapi ngubungannya masih gak? Enggak, kayaknya Vi Enggak, kayaknya Vi Katanya Vi kurang bagus Seorang bagus 11-12 waktu itu sama kita Tapi masih kesuka ketemu sama Orang-orang di powerpost Kayak Erick, kalo sama kamu masih keseran ketemu ya? Enggak, karena kan pacaranya Arthur kan Oh iya Arthur temen deket lu kan Iya 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 Eh tapi emang bener ya Lu gak bilang sama Vi ya dong Vi gue mau semprot dong Ya Allah udah pasti di siapa Enggak dibuangin? Gak mungkin Karena semprot mungkin syutingnya jam 1 pagi ya Iya sih Lu kan udah tidur Oh iya Semprot istinya jam 1 pagi Bisa gak mau kalah jam 3 lah Soalnya semprot kurang family Makanya kalo disini kan ada KFC Betul Iya kan Terus gimana ini Sean? Apa kabar? Baik, kamu buat lu yang liburan mulu gila Iya lu kerja mulu juga Balapan mulu Ada yang lain gak sih selain balapan gitu? Iya Dia juga keluar negeri mulu kan gak selain kan? Iya Sebenernya jangan pelu doyas Iya makanya Gue tuh udah gak pernah lagi keluar Bener-bener 2 tahun gak pernah kemana-mana Iya Gimana? Apa kabar? Apa ada update apa Sean sekarang? Gak ada update apa-apa sih Gitu-gitu aja Iya Mendingan lu ngobrol berdua tatap-tatapan disitu Gue disini aja Gitu Lagi kursinya jauh banget Jadi aku pindah kesini Kan tanya-tanya abis itu Gak ada Bentar lagi kan bakal tanding lagi kan lo Iya Oktober akhir Iya yang terakhir kan yang lemahnya Yang alhamdulillah bisa kedua Itu bagus Terus ronde 2 terakhir di Bahrain Aku cabut tanggal 25 Kompetisinya tanggal 30 Sama minggu depannya tanggal 6 Bener lagi loh Iya bener banget Mantid 2 mingguan gitu untuk persiapannya Berarti lo harus berangkat kesana Tanggal 25 Tanggal 25 Berarti cuman persiapan langsung disana Cuman beberapa hari doang Karena udah kumpulin disini Iya Iya Terus kita sekarang alhamdulillah Leading the championship by one point So hopefully Bisa mencoba bisa dapetin podium yang satu ya Amin 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 Pasti 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 Paket-paketnya soalnya menarik banget Paket apa aja tuh Ada paket apa aja Aku pernah ngadain ulang tahun gue Di KFC Bener gak anak muda dewasa gini Kayaknya emang dari kecil kita selalu melayakan ulang tahun di KFC sering banget ya Iya Cuman pernah gak ngalain nonton di KFC Iya Lu sendiri pernah gak? Ya pernah lah Enggak Pakai emotinya orang dalem pasti kan Enggak KFC Kemang KFC Kemang KFC Kemang gue juga di KFC Kemang KFC Kemang sama KFC Team gue Jadi KFC tuh ada dimana sih? Kita sebenernya bahas KFC ya bukan ini Iya gue juga pengen tau KFC tuh sabang ngoroke cuy Iya Seorang dia ngerayain ulang tahunnya gak gitu di KFC Pernah betul ya KFC emang Kalo ngomongin soal balapan Di KFC udah dibahas juga Waktu pas di disaudit juga dibahas juga Tapi Kita ngomongin Personal life nya Oh Selain racing Lo lagi ada development bisnis baru gak sih? Atau Yang pasti kan Lo akan menurusin Kerajaan ini kan ya? Tata 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 Gimana saya masuk sih Gimana maksudnya gini loh Kalo orang-orang kan cuman tau nya Kayak biasanya Sean tuh kan Membalap lah Orang tuh udah tau semuanya Tapi kan orang-orang tuh gak tau Kalo misalkan Sean juga sekarang udah mulai belajar untuk berbisnis juga deh Berapa tahun kebelakang gitu Selanjutnya ini kan kuy juga Nah apa lagi sih Sean yang Sean lakuin sekarang? Beda mungkin Ya sebenernya kan Aku sekarang ngehandle project tuh yang kayak Gimana ya bilangnya kayak Indirectly dalam KFC lah gitu loh Jadi obviously aku involved banget di KFC Karena aku udah running business Kan aku sendiri juga harus belajar di tempat yang lain lah Jadi gitu Jadi salah satunya ya Naughty My Nature Taco Bell Kuy Dan beberapa upstream-upstream businesses yang Yang juga terkait dengan KFC lah gitu Ya sebenernya itu sih simpelnya Nah itu kan maksudnya itu bukan bidang kamu awalnya gitu loh Walaupun ini ya family business juga Belajar bisa nanya-nanya juga sama papa langsung Atau sama perempuan-perempuan Itu ada kesulitannya apa? Tapi kan maksudnya Papa juga waktu itu kan gak Gak selalu 100% di KFC kan Soalnya kan waktu itu perdonali Kakeh aku ya Kakeh aku sama om aku lah gitu Tapi setelah Bokap juga mau involved Abis sih dari kecil kan Selalu harus involved tetep ya Memang Biasanya udah dikenalin terus disini Pastilah Dan dari kecil maksudnya udah Udah tau juga lah harus Harus ngapain Lo ikut serta sampe ke menu baru gak? Iya Iya kan pasti ya taste Ya itu awal-awal Awal buka aja deh Jadi barista aja Dia yang masakin kita bagi-bagi Kalo sepedahan Gak gak sih Dia yang bikinin makanan ya Oh kenal Dulu sih tau Cara masak biar kriuk gitu kan Gak Gak Tapi dulu tuh Kan dulu ke MS Semua pegawai KFC kan Harus ada kayak namanya training double O gitu kan Sebenernya aku dari kecil tuh kayak Latihan kayak gitu Jadi latihan kayak gitu Masak di belakang Terus kayak Ya cara bersihin Bersihin juga gitu Jadi gue bersihin toilet Pas yang baru 13 tahun Wow Ini di KFC Kemang bener 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 Dua bulan gitu Kayaknya KFC Kemang tuh banyak kisah ya Dari busin toilet Jadi cantik Ada kisah apa lagi? Tentang di situ Tentang di situ Aku pernah tahun baru disitu Ya ngapain Kayak kayak Dia cita tenang gue Ngapain Ngapain SMP anjir Ini kan orang jaman itu Padahal jaman itu Kode Fin Apa kembang tuh Gue ke KFC Kemang Ngapain Ngapain Lagi-lagi Terus gimana Selain di bisnis F&B Kamu ada yang mau coba bisnis lain ga? Nah sebenernya ada Jadi waktu itu Kan sekarang juga Teknologi based gitu kan Dan sebenernya Sekarang sebenernya juga Sangat baru ya It's all the things Yang baru-baru banget Yang aku sebenernya juga Masih belajar gitu Dan apalagi trend Di tahun 2020 Akhir 2020 sama 2021 ini kan Ya itulah digital banyak Terus ya Cryptocurrency And all that Stuff yang sangat booming lah Dan booming juga masuk ke E-commerce aja Ga nyangka dulu kita Ga akan percaya Kalo harus belajar lewat online Tanpa liat barangnya langsung kan Sekarang udah semua udah Sampai gitu Jadi ya sebenernya Salah satu yang kita mau introduce Adalah Dari diluar Cryptocurrency sendiri Yang adalah Yang NFT-NFT ini Gitu Which is Bentar lah bisa di-explain sama temen saya Tapi building gue bagus juga kan Bagus Nah ini arahnya juga udah bagus kan Gak patah nih Tapi ini jadi patah nih sekarang Patah seperti apa? Patah hati Patah hati Akhirnya kamu berpartner lah gitu Mereka banget sama temenku Mungkin kita invite aja gitu Boleh, boleh Boleh, boleh Masih gak common dengan kata NFT itu apa sih Iya, NFT itu apa? Atau crypto atau yang lain-lain Boleh lah Kita akan panggil Jamal Mirda Halo guys Halo 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 Jadi sebenernya gini, kita temenan lah. Sekarang kan rame nya kripto currency, kaya menurut digital, ada derivatif lagi lah NFT namanya. NFT itu apa? Non-Fungible Token. Sebenernya itu teknologi yang sebenernya dibuat untuk meng-legitimize karya-karya digital gitu. Biasanya makanya di art, kayak lukisan, misalkan di lagu, movie gitu-gitu. Jadi memang karya-karya digital semuanya. Itu untuk biar orang gak bisa piracy lah. Itu kenapa kita bikin Token Non-Fungible Token namanya. Jadi misalnya kalau gue mau jual suara merdu gue, bisa kan? Bisa-bisa. Iya kan? Orang belum pernah tau gue ternyata. Kasih tau. Tapi gak ada harganya turun. Kasih tau sih. Belum tentu kan. Lo masih penasaran. Set gitu kan. Gue jual secara digitalnya kan. Jadi, si suara gue itu akan bisa dibiliki sama orang lain. Betul, iya. Sampai berapa, misalnya ngeluarinnya limited kan. Misalnya gitu kan. Cuma boleh dibiliki sama 10 orang gitu kan. Tapi jadi gak akan ada yang sama persis. Misalkan suara nyanyi misalkan. Suara nyanyi gitu. Cuma cuplikannya mungkin 10 detik misalkan. Terus di NFT-in, ya orang lain gak akan punya lagi. Yang punya cuma satu orang doang. Walaupun mungkin memang bisa didegerin sama banyak orang. Iya bisa didegerin. Tapi ownershipnya ada di satu orang gitu. Nah ini tuh ada Instagramnya juga nih. Jagonya Ayam NFT. Itu gimana tuh? Maksudnya kita gak ngerti. Jadi kita pake tagline-nya tetep. Tagline-nya KFC juga. Sering bawa adalah namanya Jagonya Ayam. Karena ini kan kalau project kayak gini gak cuma Indonesia doang. Pastinya orang dari luar negeri yang lebih like NFT itu sendiri akan nengok. Wah KFC Indonesia. Yang pertama lah. Yang pertama yang bener-bener kayak brand besar ngeluarin NFT ini. Dan maka dilihat banyak orang. Kita pake namanya Jagonya Ayam. Biar orang luar negeri bule-bule itu juga research lah. Apa sih sebenernya Jagonya Ayam? Udah ada yang mulai di launch belum untuk di sell NFT-nya? Enggak. Bulan ini nanti. Mungkin bulan ini kita mau launch-nya. Cuma sekarang kalau ada namanya di grup Discord-nya gitu. Sama di website-nya udah banyak orang bule sih. Jadi nanya-nanya, oh Jagonya Ayam NFT. What is Jagonya Ayam means? Jadi kayak mereka belajar lah. Karena biasanya basically nama Jagonya Ayam kita maunya juga akan keluar kan. Tapi sebenernya juga kan. Atau crypto atau NFT users di Indonesia juga lumayan increasing ya. Iya kan. Ya kalau melihat data cryptocurrency itu pemainnya ya. Kita ngomong pemainnya udah lebih. Yang pemain saham itu cuma 4 jutaan. Yang invest di crypto sekarang udah 7 juta. Jadi higher. Di age group mudah juga kan. Iya. Lebih mudah lagi gitu. Terus berarti untuk cara pembeliannya, Apakah kalian mengeluarkan salah satu currency juga? Atau pakai itu yang sama? Ethereum, Okay. Sebelinya di Poucher Games. Jadi kalau mau beli harus beli banget kayak CD. Iya kan. Karena orang kan mikirnya, Karena Indonesia, Apakah pakai rupiah juga kah gitu? Harus biar tetap bisa bikin. Jadi beli banget KFC tuker. Oh. Tuker. Iya kan. Jadi nanti kalau belinya sih tetap. Pake SPG, SPG. Pake tetap nama, Pake currency-nya atau uangnya, Ethereum tetap. Jadi tetap pakai Ethereum. Jadi dari rupiah, Tuker Ethereum, Baru bisa di beli NFT-nya. Cuma kita nanti ada sistem pre-sale. Atau jadi orang-orang yang diduluin untuk beli itu. Nah salah satu syaratnya, Mereka harus beli KFC bucket. They have to take a selfie with a KFC bucket. Terus baru bisa dapet. Slot-slot pre-sale-nya. Oh gitu. Beneran. Gimana sih? Spesifik fotonya harus gimana tuh, Kalian milihnya gimana? Kayak yang lucu aja atau ya bebas. Yang penting mereka selfie. Yang penting mereka selfie. Mereka selfie. Sama ayamnya lah. Sama ayamnya. Ini sama burgernya. Gitu kan. Gak kok ada ayam di dalam gitu. Karena kan memang KFC sendiri kan udah Ulan tahun ya. Jadi memang ada sesuatu yang bisa dijual juga secara NFT di situ. Misalnya mungkin kayak kotak pertama. Beda lah. Kalau omongnya mungkin ya sejarah juga sih. Tapi kedepannya pasti Akan lebih banyak lagi mungkin brander yang ngelakuin. Tapi kayak kita top orang pertama yang makanya banyak. Kayaknya kita selalu mencoba untuk coba untuk jadi First Universe-nya lah. Goals-nya apa? Paling goals? Goals-nya. Goals kedepannya sebenernya gini. Kita lebih mengenalkan kembali teknologinya lagi berkembang. Kita juga mau explore. KFC juga pasti mau explore kesana. Biar kedepannya mungkin ya. KFC akan lebih tech savvy juga. Bisa berkembang sama teknologi. Jangan kayak misalkan. Oke kan sekarang banyak. Let's say. Desenopati ini banyak-banyak. Misalkan. Tempat-tempat nongkrong. Kan kalau KFC mungkin. Kalau gak ada Naughty by Nature. Orang gak kepikiran nongkrong di KFC ini. So that's why kita juga mengambil dari sisi teknologinya juga gitu. Orang gak biar kepikiran. Oh KFC itu. Kono-kono kayak liatannya. Konotasinya mungkin fast food. Tapi the first. Yang luck win sebenernya. Pisioner ya. Pisioner ya. Tapi karena NFT itu masih gak common di Indonesia. Orang baru kenal sama cryptocurrency. Karena tiba-tiba ini muncul nih. Kalau mungkin di luar tuh udah. Oh daripada mulai tuh ada sampai ada yang jual-jual macem-macem kan. Di marketplace-nya NFT kan. Jadi sekarang muncul dengan sesuatu yang baru di Indonesia. Yang ngebawa ya. Wow terus bangga. Lumayan sih ya berarti ya. Makanya kan ada lu udah semain sih. Oke. Jadi kalau ngejual NFT gimana sih? Gue udah bilang. Bisa gak gue kasih juara gue? Tapi kayak satu hal juga kayak gimana ya. Untuk gue yang noob juga lah. Misalnya yang baru dari cryptocurrency atau NFT ini. Kalau di crypto tuh I always find kayak. The demand and supply tuh. Lo gak tau dari mana gitu. Lo demand supply-nya bisa tau naik. Bisa tau turun. Dari Twitter atau dari orang. Bisa naik banget. Bisa turun banget. Kalian masih tiba-tiba nge-tweet. It's never really based on a real demand and supply gitu. Ya kan. Seperti saham asli atau main stocks asli lah gitu. Sedangkan di NFT kan masih ada barang-barang aslinya gitu. Ada sesuatu gitu ya. And you know how many limits. Dan tinggal demand and supply kan. Oke. Memang bisa di create. Tapi you know ada beberapa dan masih ada hitung-hitungannya lah. Jadi for me it was a more logical decision to masuk sana. Berarti paling gampangnya dulu. Follow aja dulu kali Instagram-nya ya. Kalau misalkan penasaran. Si jagonyaayamnft. Nanti kalian bakal update juga kan. Maksudnya bakal edukasi juga kan. Di Instagram ini pastinya kan. Nanti kita ada kayak how to-nya mungkin. Untuk mengenalin juga. Iya. Karena kan pasti ini satu hal yang baru. Mereka butuh banyak di edukasi. Termasuk satunya di sini juga ya. Karena awareness-nya tuh kayaknya harus tinggi dulu. Makanya kayak orang e-commerce. Dulu kayaknya gak kepikiran gitu. Bilih barang yang siapa ngeliat ini. Mungkin lama-lama ya udah nih. Semoga kita berharap. Sukses ya kalian semua ya. Pesan apa yang mau dicapai itu tercapai. Nah karena ini di program disordet. Jadi gak kurang gitu. Kalau kita gak ada pilihan disordet-nya. Kalian jawabnya barengan ya. Barengan. Tapi boleh gak harus sama jawabannya. Dan jangan janjian ya. Nah selera boleh dijawab barengan ya. Oke disordet. Melanjutkan bisnis keluarga. Atau memulai bisnis yang baru. Taduh loh. Satu dua tiga. Bisnis baru. Taduh loh. Nah ini udah jelasin kalau bilang bisnis baru. Bila gimana nih. Ini bisnis baru gak di depan mata. Ini bisnis baru keluarganya Sean. Disambungin. Oke lanjutnya Hasi. This or that. Influencer atau pebisnis? Satu dua. Kok gak? Pebisnis. Kalo influencer juga gak apa-apa. Apa nih untuk apa? Ya gak tau. Tapi pebisnisnya gitu. Pebisnisnya gitu. atau artis gitu ya udah influencer atau artis untuk yang pasangan patuh dua tiga next this or that pebisnis atau politikus menjadi seorang pebisnis atau politikus bisnis 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 lebih pikir lebih fun di bisnis kali ya tapi memungkinkan juga masuk politik ya kalau sebenarnya kalau politiknya every everything around us juga kan ada politik juga harga KFC sekarang misalkan Rp50.000 kalau harganya di pajaknya dinaikin politik sama aja gak jadi Rp50.000 gitu jadi harus politiknya juga di percintaan ini sumpah punya pasangan yang lengket yang ada terus mana-mana atau LDR atau LDR 123 yang ada terus tapi pernah LDR nggak nggak pernah nggak pernah kalau Sean sering-sering ya nggak pernah pernah yang nggak LDR nggak Sean nggak habis ya kamu karena pergi terus ya udah pasti ya ya kan kita LDR ya oh iya juga lagi shit man please please gue bukan aku lagi dong backstreet jatuhnya gitu ah ketahuan nikah muda atau ditinggal nikah di tinggal 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 nikah amin insya Allah aku sudah aminin gue nikah juga di tinggal nikah sekarang gue 28 ya waduh lu 38 hahaha gue udah di kencengin dong ini dede-dede nggak tahu nggak kelihatan teh malah kayak oh kayak kayak white kayak white kayak white makin bertambah usia tetapi hasilnya makin cantik loh gila sama sih eh coba berdiri dong berdiri dong makin cantik banget berdiri dong ah ya Sean ini udah mana nih masa kita diputer disini this or that lo memilih mengatakan hal yang sejujurnya dan menyatat al ah gimana sih Jis yang sejujurnya dan menyakiti ala tidak jujur agar tidak sakit hati dengan jujur tapi menyakiti atau melakukan white lie jujur really? iya nanya oh iya jujur ya itu shido gue cuman aja kayak beneran kalau kok SRC gitu emang pernah enggak semuanya jujur benernya jujur ya benernya jujur walaupun sakit ya jujur oh iya bener juga jujur kayak emang orangnya jujur ya kita liat 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 hahaha tapi kamu pernah enggak ketahuan boong apa gitu enggak sih enggak usah boong lah jujur-jujur aja karena ngutupin keboongan lagi susah mendingan jujur aja tapi ngegepin pasangan kamu tidak jujur ya kan enggak harus yang sekarang ya misalkan sebelum-sebelumnya pernah enggak jujur ya esin kayak gimana enggak jujur ya kayak misalkan harus bilang pergi ke rumah temen terus pergi ke tempat lain enggak bilangnya gini kayak aku udah makan udah padahal belum makan gitu iya Allah lagi diet mungkin akhirnya putus karena kamu terlalu baik buat aku iya tuh gak usah hal-hal yang akhirnya menyakitkan karena tidak jujuran gitu enggak sih basically kalo misalkan dari base relationship yang gue bangun selalu ngomong-ngomong aja apa kalau mau apa-apa ya lu stand up guy ya lu stand up guy di mata pasangan lu lu pengen terlihat lebih romantis atau humoris lucu lucu humoris lah humoris tapi kalian tipe yang romantis gak? kayaknya Sean romantis sih aku ngerti kalo orangnya romantis gak? ya kalo romantis ya pasti ada romantisnya juga lah tapi maksudnya lebih pilih kalo humoris aja oke momen terbucin deh terbucin kalian berdua eh coba kamu ngapain? kalo gue waktu itu nyamperin Chelsea tuh lagi ke syuting di bukan lagi syuting buat iya waktu itu ya lu bukan Chelsea iya 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 kayak lu Chelsea market tuh disini ada di biar gimana? pergi ke Eropa waktu itu jadi nyusul kesana? nyusul wah gue emang ya iya tapi ya gitulah gitulah sih gimana? agak malu-malu ya makin malu-makin kita korek disini gak jadi ya kayak gitu misalnya dia lagi syuting terus gue nyamperin kesana nyamperin ke Eropa karena kebetulan rom juga lagi pengen makan mie goreng yang ada di Eropa dia juga Chelsea pasang eropa kayak kaget-kaget gitu terkejut itu kan bedanya untuk kaum ekonomi lemah sulit gimana? kalo misalkan kita selalu kayak gitu lebih ke effort sama make try to make time aja kan tapi sebelum pandemi kita kan sama-sama sibuk juga gitu jadi kebetulan gue kosong meskipun dia lagi kerja disana ya gue susulin aja kapan-kapan suruh Chelsea dateng ke disornet dong siap kalo Sean, momen terbucin di hidupnya? terbucin yang pernah dilakukan oleh Sean banyak nih kayaknya enggak lah ya lo juga tau kan ya tau tapi kan kita gak mungkin kasih tau oh kamu mau aku yang kasih tau? momen yang mana nih? eh boleh silahkan? kamu aja dong yang paling mucin yang buat kamu kayak aduh gila ini gue mucin banget lagi tapi gue effort maksimal gitu kayak tadi kan sampe ke Eropa kayaknya banyak deh tapi aku gak suka yang kayak aku suka di daily activities aja gitu lah jadi hal-hal kecil buatnya emang kamu sungguh bayang ruangnya orangnya romantis ya tiba-tiba kayak yang surprise-surprise yang simple tapi pasten kan tapi kena gitu kena gitu share momen paling menakutkan atau momen paling memalukan? kamu lebih mendingan kalau misalkan ditanya nih kayak hal memalukan di hidup kamu atau hal yang paling menakutkan atau hal yang paling menakutkan? oh memalukan pasti soalnya memalukan kocak kan? apa? yang pernah yang lupa ingat? hal memalukan kalau gue pernah jatoh ngegubrak dari korsi di tayangan TV seluruh Indonesia di hadapan viral padi jatohnya ngejograk lagi gue menakutkan lah menakutkan kamu paling takut apa? takut enggak sih kecil maksudnya kayak fobia gitu ini kan pengalaman menakut pengalaman menakut itu jadi pas diving pernah pas diving masuk terus ininya lepas my adventure sekali apa namanya? apa? oksigen tanknya oksigen tanknya lepas jadi gak kekait gitu terus di currentnya yang lumayan kenceng harus 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 jadi gue harus hook kan kalo dancing ada hooknya kan hook ke currentnya ke riftnya terus sambil megangin sambil megangin oksigen tanknya sambil nungguin orang nyelamatin kan gak bisa tereakanin kalo disana untungnya temennya dive bodynya ngeliat kalo gak sih ya selesai itu kapan kejadian? 2018 2019 baru lagi itu menakutkan sih iya dan pada waktu itu baru newbie diver juga baru belajar gitu sempet jadi trauma gak gara-gara hal itu? enggak sih loncat lagi abis itu santai ya? santai ya? lawan terus lawan terus? maka kan di laban baju ada jojok laban baju maksudnya gak jadi nyembur lagi tapi lebih hati-hati kali ya jadi karena ada pengalaman itu jadi lebih lebih karena ada pengalaman menakutkannya jadi kenapa? kalo pengalaman menakutkan mungkin pas lagi balapan pasti sering dong ada momen-momen hampirnya tadi tuh kayak hidup dan mati gitu tapi enggak enggak apa? enggak menakutkan karena udah biasa ya? kalo paling malukan gue sering tuh yang kayak gue pernah banget kebelet sebelum the race pas balapan gitu tapi udah mobil-mobil kan udah line up di grade kan? seolah merah pipis di mobil bapan kamu itu sendiri enggak enggak, kalo itu kayak dulu ngai teammate sering kayak gitu aku enggak pernah tapi jadi karena enggak bisa aja tapi kayak jadi kan banyak penonton kan sih nah tapi kayak kamu bisa bener-bener penonton itu ngapain tuh orang itu? enggak beneran? iya karena aku harus lompat fans ke toilet gitu jauh kan terus kayak lima menit lagi atau apa gitu jadi kayak yaudah ada yang tau kan mereka ngeliat dong berarti? iya di gitu kan yaudahlah gimana? beneran? beneran beneran dimana waktu itu? kita cari yuk videonya ha 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 ngapain ha 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 oke dia kan beser gitu aja nah tapi ada kayak my ultimate sering kayak gitu karena bapaknya sebenernya ya iya udah nggak ngerti kayak mick schermacher oke oh iya ini disordat ya jadi kalo Rob kan udah punya pacar Sean kan declare nih kalo single kan jadi ini pertanyaan disordatnya untuk Sean kali ya tipe 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 nya Sean Blair seperti apa ya cewek 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 ya kita akan kasih lihat beberapa oh maksudnya gue pilih artis iya disordat oh dan tipe bukan berarti gini berikut berikut next aurora aurora di berro ya aurora di berro atau cinta laura yang tipe kamu masuk dari tipe kamu aja emm emm gemen banget ya aku sebenernya aku masuk ke urora di berro aurora di berro aurora aurora atau anya geraldine atau Arial Tatum Arial Tatum atau Maudi Ayunda Arial Tatum atau Yuki Kato Arial Tatum atau Arial Noah Arial Tatum atau Enzistoria 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 Arial Tatum atau Tatum? Arial Tatum atau Tatum? Tatum atau Tatum? Tatumnya 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 Udah kenal sama Tatumnya? Enggak sih, dulu Tatumnya Tata Kok jadi CD fan nih? Enggak, Tatumnya pernah main film sama kakakku kan? Oh iya, yang Hope ya? Iya Hope, I'm Hope Jadi udah pernah sempet kenal gitu Cantik ya Tatiana ya? Hucu deh Saja nih Masih pacaran gak sih? Aku kurang tau Mungkin kamu udah kepoin Mungkin single kan, siapa tau ya Hucu deh Pasti anak-anak kalian lucu deh Ngomongannya sama Emma tadi ya Yaudah, terima kasih ya Lalu bisa terima kasih juga Sean udah main kesini Sampai jumpa 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.